Intro Halo friends, ketemu lagi dengan Koko di Flash Gadget Channel Gak kerasa ya, udah ada di pengujung tahun nih Pasti banyak yang diantara kalian udah nyiapin buat liburan atau malah cuma di rumah aja Tenang friends, buat kalian yang pengen liburan santuy Saya ada rekomendasi 12 gadget gaming terbaik buat temen liburan akhir tahun Atau bisa juga buat kado ultah orang-orang yang kamu kasih Mumpung momennya pas hari ultah Shopee 12-12 Apa aja rekomendasi produk terbaik dari kita? Check this out Sebelumnya nih, tau sendiri kan kalau akhir tahun marketplace pada jocoran ngasih promo Saya saranin beli produk-produk ini pas ultahnya Shopee di 12-12 Shopee berdesel Pastiin kalian belanja deh, soalnya lagi banyak promo spesial banget setiap jam 12 Nah, karena ada 12 produk yang kita rekomendasikan Jadi biar enak saya akan bagi jadi 3 kategori Yaitu mobile gaming, konsol gaming, dan PC gaming Rekomendasi pertama yaitu Vivo Z1 Pro Di Shopee dari harga Rp 2,8 juta untuk varian RAM 4GB Atau mouse kalian yang 6GB mulai Rp 3,4 jutaan Saya rekomendasiin Vivo Z1 Pro ini karena harganya sudah turun sejak pertama kali dirilis Gak cuma itu, smartphone ini memang cocok banget buat gaming Punya prosesor Snapdragon 712, layar 6,4 inch Full HD+, dan baterai 5000mAh Buat main game sekelas PUBG sudah nyaman banget dengan kualitas grafik smooth ultra Memang smooth sih grafiknya, dan gak ada sama sekali lag yang muncul Produk yang satu ini termasuk salah satu smartphone gaming best value yang saya rekomendasikan buat kamu yang nyari harga paling affordable Selanjutnya kalau mau yang lebih pro buat gaming, saya rekomendasiin ROG Phone 2 Mau harga murah? Pastiin belinya pas pergantian tanggal dari 11 Desember menuju 12 Desember Mulai jam 12 malam akan ada voucher spesial cashback 120% dan mid-nate sale untuk produk elektronik Selain itu jam 12 siangnya akan ada cashback sampai dengan Rp 120.000, mantep banget kan? Selain karena ROG memang jos buat gaming, tapi kameranya juga bisa diandalkan buat nemenin traveling liburanmu juga loh Desain smartphone-nya pun juga kece badai Gak mungkin kalau sampai gak dinotis orang di sekitarmu Dan kalau soal performa gaming, tentu tidak perlu diragukan lagi Semua game diajar habis, soalnya HP ini udah pake chipset paling tinggi saat ini yaitu Snapdragon 855 Plus Buat saya ini betul-betul jadi benchmarknya smartphone gaming Apalagi setelah rilis dan tau harganya yang affordable banget, yaitu mulai dari 8,5 juta Asli, ROG Phone ini rekomend banget buat gamer profesional sekalipun Alternatif gaming smartphone selanjutnya gak kalah value nih Soalnya selain gaming, ini handphone punya segedang fitur flagship terlengkap Saya rekomendasiin Realme X2 Pro, bisa langsung cek di Shopee di akun Realme Official Shopnya Bisa saya bilang Realme X2 Pro ini definisi flagship tapi dengan harga yang paling make sense Punya prosesor Snapdragon 855 Plus terbaru, RAM 12GB dan ROM 256GB Serta didukung SuperVOOC 50W Asli, saya sudah pake smartphone ini untuk main game gak ada keluhan sama sekali Game apapun dibabat habis sama nih smartphone Gak ada yang namanya lag sama sekali Layarnya responsif, itu juga karena punya refresh rate 90Hz Habis main game lama dan gak berasa baterai habis Cukup istirahat sebentar saja karena dengan SuperVOOC 50W Kamu cuma butuh 30 menitan untuk ngisi baterainya sampai penuh Nah, kalau sudah beli Realme X2 Pro, kurang lengkap kalau gak beli Realme Bud Wireless sekalian Cuman harga Rp 499.000 kok di Shopee Cek aja link yang ada di kolom deskripsi Suaranya ampuk banget, punya bass dan treble yang pas banget kalau menurut saya Baterainya mampu bertahan hingga 12 jam kalau terus-terusan Tetapi ngecasnya juga cepet kok Dan yang nyenengin, Realme Bud Wireless support magnetic connection Jadi bisa mati atau nyala sendiri ketika Realme Buds gak aktif gini Jadi kalau digabungin sama Realme X2 Pro, pas banget Produk selanjutnya pendukung untuk main game juga nih Yaitu Gamepad IPGA9083 Dimana di Shopee mulai dijual dari harga Rp 290.000an Murah kan? Cuman nyambung pake Bluetooth aja dan mudah kok cara koneksinya Main game dengan Gamepad gini memang jadinya aman handle-nya Apalagi buat orang yang udah terbiasa main game konsol Kalau main game Racing Asphalt atau COD pake Gamepad kan jadi makin mudah Dan tangan kita gak merasakan panas yang keluar dari smartphone-nya Dan ya, semua item ini ada di Shopee 12.12 berdesail tanggal 12 Desember Jangan sampai kelewatan Produk-produk tadi bisa kalian dapatkan di link yang ada di kolom deskripsi ya Kategori gadget gaming kedua kita selanjutnya adalah konsol gaming Dan konsol gaming pertama yang saya rekomendasikan pastinya Nintendo Switch Soalnya ini konsol paling unik Sesuai namanya kita bisa switch antara main game secara mobile sebagai gaming handheld Ataupun dimainin pake LED TV di rumah Jadi ini konsol bisa akomodir semua kebutuhan gamingmu Ini konsol cocok banget buat kado ulang tahun untuk seluruh anggota keluarga Soalnya koleksi game yang ada di Nintendo ini selalu family friendly banget Dan saya cek di Shopee Nintendo Switch dijual mulai dari harga 4,1 jutaan Atau kalau mau yang lebih ekonomis bisa ambil Switch Lite yang harganya 2,8 jutaan aja Nah, ngomong-ngomong kado ulta Sekalian belinya di Shopee 12.12 berdesail juga deh Soalnya pas ada promo spesial banget tiap jam 12 Terus lanjut ke konsol gaming legendaris selanjutnya buat warga Indonesia Apalagi kalau bukan Sony PlayStation 4 Pro Kalau ini lebih cocok buat para gamer hardcore ya Dibanding casual gamer kayak Nintendo Switch maupun mobile gaming Dan konsol ini punya spesifikasi yang mumpuni banget buat ngejalanin game-game AAA Kelas berat sampai resolusi 4K tanpa keluar duit sebanyak ngebuild PC gaming loh Kalau bikin spek PC gaming sekelas ini biasanya butuh budget sampai belasan bahkan buluan juta Beli konsol PlayStation 4 Pro ini cuma butuh budget sekitar 5,4 jutaan Kalau saya cek di Shopee Tapi kalau mau yang budget lebih rendah bisa pilih PlayStation 4 Slim yang harganya sekarang cuma 3,5 jutaan aja Worth it banget kalau kamu memang gamer hardcore yang gak mau ribet Ditambah koleksi game eksklusif yang ada di PS4 banyak banget Belinya pas bergantian tanggal 11 Desember menuju 12 Desember aja Karena mulai jam 12 malam akan ada voucher spesial cashback 120% dan mid-nate sale untuk barang-barang elektronik Selain itu jam 12 siangnya akan ada voucher cashback sampai dengan 120 ribu Nah kalau udah ngomongin Nintendo dan Sony pasti gak lepas dari rival abadi ketiga yaitu Microsoft dengan konsol Xbox One X nya Ada yang menarik dari konsol ini kalau dibandingin sama PS4 yang jarang diketahui orang loh fans Soalnya sekarang ini Xbox punya online service yang namanya Xbox Game Pass Dengan layanan ini kita cuma perlu bayar 10 dolar per bulan Dan kita udah bisa nemenin seluruh library game yang disediakan yang jumlahnya lebih dari 200an game loh Meskipun koleksi judul game yang dimiliki Xbox tidak sebanyak PS4 Tapi Xbox Game Pass ini solusi terbaik buat nikmatin konsol gaming experience termurah Ditambah lagi Xbox One X ini punya spesifikasi yang lebih gahar dibanding PS4 Pro sekalipun Hasilnya? Kita bisa mainin game sampai native 4K bukan sekedar 4K checkerboard yang ada di PS4 Pro Xbox One X bisa kamu beli di Shopee dengan harga 6 juta Dan versi yang lebih ekonomis ada juga Xbox One S mulai dari 3,5 jutaan aja Tapi semua ada plus minusnya yang akhirnya kamu sendiri yang paling tau mana yang paling kamu banget tentunya Pokoknya semua ada di Shopee 12.12 berbeasel tanggal 12 Desember Kalian jangan sampai kelewatan ya, dijamin pasti ngirit Kategori ketiga untuk yang suka main game di PC nih Tentunya harus punya PC atau laptop yang kompatibel dengan game-game saat ini Namun buat kamu yang sering traveling sih saya lebih rekomendasiin laptop gaming Pertama saya rekomendasi seri Asus TUF FX505DD Di Shopee harganya mulai dari 10 juta Cek link yang ada di deskripsi ya Punya desain khas seri TUF Gaming yang dinamis Dengan berat 2,2 kg tambah adapter chargernya 2,5 kg Dual fan pada bagian bawah dan lubang ventilasi udara di belakang membuat sirkulasi udara panas dapat dibuang dengan baik Full size keyboard dengan RGB yang bisa kita atur brightnessnya Warna RGB-nya ini bisa kamu atur sendiri lewat menu armory bed Asus Laptop gaming kalau nggak RGB kurang abdol ya Tombol WSD punya keypad yang transparan Lalu tombol panah juga penempatannya berbeda Jadi buat main game makin nyaman Di bagian atas ada layar berukuran 15,6 inch Full HD IPS dengan refresh rate 120Hz Prosesornya AMD Ryzen 5 3550H Quad Core up to 3,7 GHz Buat main game seperti Call of Duty kayak gini aman banget Apalagi game-game yang lain Wah bang budget saya lebih dari 10 juta nih Oke saya ada MSI GF639SC024 Harganya di Shopee mulai dari 14 jutaan Bedanya dengan Asus TUF tadi Kalau laptop MSI ini punya desain yang elegan di bagian casingnya dengan logo MSI Gaming Series Punya bobot yang ringan cuma 1,8 kg Ini disebabkan karena casingnya berbahan plastik dengan finishing brush aluminium Hardwarenya punya prosesor Intel i7-9750H 9-gen PGA-nya Nvidia GeForce GTX 1650 Memory RAM 8GB DDR4 dan SSD 512GB Clot memory RAM yang bisa di-upgrade sampai 16GB Keyboardnya nggak mengisyaratkan gaming Namun dilengkapi dengan backlight single color berwarna merah Layar berukuran 15,6 inch Full HD IPS Diselimuti bezel kiri kanan yang tipis Sayangnya MSI GF63 ini cuma dibekali 1 fan saja Jadi rada panas ketika main game yang memang dipush banget performanya Tapi ya memang inilah yang jadi laptop ini enteng ketika kamu bawa traveling Nah sekarang perangkat penunjangnya nih Ada keyboard dan mouse dari Rexus Disini saya membawa keyboard Rexus seri KX2 dan mouse Rexus RX-G7 Keyboardnya mulai dari harga 200 ribuan dan mousenya sendiri cuma 100 ribuan aja Dan saya saranin belinya pas pergantian tanggal 11 Desember menuju 12 Desember Mulai jam 12 malam akan ada voucher spesial cashback 120% dan mid-nate sale untuk produk-produk elektronik Selain itu jam 12 siangnya akan ada voucher cashback sampai 120 ribu Beberapa hari ini saya coba pakai keyboard buat main game ataupun ngetik Kalau buat main game memang terasa feelnya enak dan lebih meriah ketika main game Tapi kalau buat ngetik saya kurang cocok karena travel gainnya terlalu dalam jadi cepat capek Dan single color warna orange yang bisa kamu atur brightnessnya Sedangkan mouse Rexus RX-G7 pas banget di tangan saya Ukurannya fit dan ergonomis, enteng jadi gak mudah capek Ada tombol up-down terus turbo dan ngatur DPI-nya Buat jadi mouse gaming memang cocok banget dan harganya terjangkau Lanjut yang terakhir buat nambah experience gamingmu saya pilih headphone Rexus F19 Dengan harga mulai dari 200 ribuan di Shopee Pokoknya semua ada di Shopee 1212 berdesel tanggal 12 Desember Jangan sampai kelewatan ya friends Dilengkapi dengan lampu LED pada bagian logonya kiri dan kanan Dan mic juga Airset-nya ini bisa bungkus telinga saya dengan nyaman Mampu juga bagian sini jadi gak mudah capek Suara dari luar mampu diredam dengan baik Jadi lebih fokus di in-game Suaranya surround, jadi main game lebih berasa kita masuk di dalamnya Asli, ini worth it banget sih Oke itu tadi 12 gadget gaming terbaik yang bisa nemenin waktu liburan Atau kado untuk kerabat atau saudaramu Mana nih pilihan gadget gaming terbaikmu Kalau kalian sudah tahu mau milih yang mana Saya cuma mau ingetin sekali lagi nih Pastiin kalian gak ketinggalan untuk puncak Shopee 1212 berdesel tanggal 12 Desember nanti ya friends Sayang kalau semua fasilitas promo gila-gilaan kayak gitu sampai dilewatin So cukup sekian untuk video kali ini Terima kasih sudah nonton sampai akhir Koko undul diri dan sampai jumpa di video berikutnya 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 Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya